Sampai jumpa. Mendoakan semua jadi satu kelah, biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esat. Kita jalan bersama bergandengan erat, kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan muka, biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esat. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Puji syukur pada hari ini kita berkesempatan untuk kembali mendengarkan hikmat Tuhan melalui hikmat pagi KKI-KKI-KKI. Hikmat pagi pada hari ini yang dibawakan oleh pemerintah anggota setia. Sebelum memulai hikmat pagi pada hari ini, mari kita berdekat. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mulai mendengarkan hikmat Tuhan melalui hikmat pagi pada hari ini. Kiranya Tuhan, melalui kami dengan kesehatan selalu dan biarlah untuk setiap hikmat Tuhan yang akan dibawakan oleh pemerintah anggota dapat kami dengar dan dapat kami terlapkan ke dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema hikmat pagi pada hari ini adalah roh koma satu. Kirman Tuhan diambil dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai yang 11. Saya akan membacakan rukus ayatnya saja dari 1 Korintus 12 ayat yang 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendalinya. Demikian satu-satunya, syukur kepada Allah. Aristides dari Athena merupakan orang Kristen Yunani dan penulis yang hidup pada abad kedua. Aristides mempunyai karya tulisan yang berjudul Apologi Aristides. Gaya penulisan dan tesisnya sangat mirip dengan orang-orang seperti Quadratus, Aristo dari Pela, Justinus Martyr, dan penulis surat kepada Dionectus. Informasi tentang Aristides sangat sedikit diketahui. Kecuali keterangan pengantar dari Eusebius dan Hieronymus. Mereka menyatakan bahwa Aristides mempraktikan filsafat di Athena di mana ia tinggal. Sebelum dan setelah pindah ke agama Kristen. Aristides pernah menuliskan tentang orang-orang percaya pada zamannya kepada Hadrian, Kaisar Roma sebagai berikut. Mereka saling mengasihi satu sama lain. Orang-orang percaya itu tidak pernah lalai menopang para janda, menyelamatkan anak-anak yatim piatu dari orang-orang yang akan mencelakai mereka. Jika memiliki sesuatu, mereka akan memberikannya dengan rela kepada orang-orang yang tidak punya apa-apa. Jika melihat orang asing, mereka membawanya ke rumah mereka. Dan mereka bersuka cita, seolah-olah orang asing itu adalah saudara mereka. Mereka tidak menganggap diri mereka sebagai saudara biasa. Tetapi saudara melalui roh kudus di dalam Allah. Suatu kesaksian yang indah dan luar biasa tentang hidup jemaat Kristen di abad-abad pertama. Mereka bisa hidup saling memperhatikan, berbagi, memberi tumpangan dengan suka cita. Sebuah kerinduan dan harapan yang sekilanya bisa terwujud dalam kehidupan umat Tuhan di masa kini. Kehidupan bersama dengan berbagai perbedaan dan keragaman. Itu semua bukanlah situasi yang mudah untuk disatukan. Rasul Paulus memberikan nasihatnya kepada Jumaat di Korintus yang dianugerahi berbagai karunia roh, tetapi malah timbul perpecahan dan keributan di antara mereka. Mereka saling membandingkan dan mengunggulkan karunia masing-masing. Paulus menyatakan bahwa segala sesuatu diberikan dan dikerjakan oleh roh kudus yang satu dan yang sama. Murid-murid Kristus, wajib percaya dan bersedia diutus oleh roh kudus dengan segala karunianya untuk membangun kesatuan dan mengutamakan kepentingan bersama. Roh kudus tetap berkarya dan menganugerahkan karunia serta kuasanya bagi persatuan tubuh Kristus di segala zaman. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur pagi hari ini kami kembali kau ingatkan ketika kami hidup di dalam keberagaman, terutama ketika kami menjumpai ada berbagai karunia roh yang engkau berikan kepada umatmu. Maka kami sadar bahwa karunia-karunia itu semuanya dikerjakan dan diberikan oleh satu roh yang sama, yaitu roh kudus Tuhan. Dan mampukan kami untuk selalu mengingat, menyadarinya, serta menggunakan segala karunia yang kami miliki untuk kepentingan bersama, untuk membangun jemaat Tuhan. Sehingga kehidupan kami sebagai orang-orang Kristen boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi kesaksian yang nyata bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih atas segala berkatmu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktifitas. Tuhan berkati. Terima kasih atas segala berkati.